Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan hata terbaik anda untuk operasional dakwah Dosa besar ada dua macam Ada yang berupa kesyirikan kepada Allah Ada yang selain syirik Dosa besar yang berupa kesyirikan kepada Allah Maka ini harus tawbat kepada Allah untuk bisa menghapuskannya Tidak ada cara lain Kecuali tawbat kepada Allah SWT Dan apabila seorang tidak bertawbat kepada Allah Atas dosa yang dilakukan berupa kesyirikan sampai ia meninggal dunia Maka dosa ini tidak akan dilakukan oleh Allah SWT Kata Allah SWT Semuanya Allah tidak akan mengampuni Tidak akan mengampuni Dosa kesyirikan dan Allah SWT akan mengampuni dosa-dosa yang lain selain kesyirikan Ini menunjukkan betapa bahayanya kesyirikan Sampai-sampai Allah SWT tidak akan mengampuni Kemudian dosa kedua adalah dosa besar selain kesyirikan Dosa besar selain kesyirikan Maka bisa diampuni Bisa diampuni oleh Allah SWT dengan tiga Yang pertama Boleh jadi dengan tawbatnya Ketika seorang bertawbat kepada Allah dengan tawbatan nasuhah Atas dosa besar yang dilakukan Maka Allah akan mengampuni Kemudian yang kedua Karena Allah SWT mengampuni tersebut Maka kata para ulama Orang yang berbuat dosa besar itu Berada di bawah kehendak Allah Ini pelaku dosa besar selain kesyirikan Maka kata Allah dalam ayat yang tadi Allah mengampuni dosa selain kesyirikan Terhadap orang-orang yang Allah kehendaki Dan yang ketiga Yang bisa menghapuskan dosa besar Adalah dengan syafaat Syafaat nanti pada hari kiamat Ketika seorang menindah dalam keadaan Memiliki dosa besar yang belum ia Bertawbat kepada Allah Maka apabila ia mendapatkan syafaat Baik dari Nabi SAW Maka dari orang-orang yang beriman Maka Allah akan mengampuninya